Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manbal Al ma'abadu Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salaudan salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Pemeriksa sekalian Timurkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu kaedah Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walayansuran allahu mayansur Dan pasti Allah akan membela Orang-orang yang membelanya Kaed ini sangat baik untuk kita Pahami dan juga untuk kita jadikan Sebagai pedoman dalam hidup kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan membela kepada orang-orang Yang membela agama Allah Bukan berarti Allah butuh membela Bukan berarti Allah butuh pembelaan Dari kita Tapi hakikatnya kita lah yang membutuhkan Pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Namun yang harus kita pahami adalah Bahwa dalam membela Agama Allah itu Adalah Bagaimana kita mengamalkan Menerapkan Apa yang Allah perintahkan Dan juga berusaha menjauhi Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang Menjadi bagian daripada Kelak Allah menganggap Seorang hamba membela agamanya Cukup dengan Kita lakukan diri kita Kita buat diri kita Di hadapan Allah layak untuk dibela Misalkan kita laksanakan perintah Allah Baik dengan sholat Dengan membayar zakat Kalau misalkan memang memiliki harta yang mencukupi Untuk dikeluarkan zakatnya Atau juga dengan berpuasa Dan juga dengan melaksanakan amal-amal lain Ya hakikatnya memang Ya kita sendiri Hamba yang do'if Hamba yang lemah Sudah pasti kita membutuhkan Pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Namun tentunya Allah akan melakukan sesuatu Sesuai dengan Apa yang dilakukan oleh hambanya Nah misalkan ya Ketika kita butuh pembelaan Ketika kita Ya mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan Kalau selama ini kita Menjalankan perintah Allah Sudah pasti akan diberikan Kelonggaran Jalan keluar dari pemasalahan Yang kita hadapi Ya kesenangan Kebahagiaan Itu pasti akan diberikan oleh Allah Ketika kita Berusaha untuk juga Membahagiakan Allah Membuat Allah senang Membuat Allah tertawa Dengan amal-amal yang kita lakukan Apalagi Ya dalam kondisi yang sekarang ini Yang kita sendiri Banyak ya merasakan Bahwa hidup kita Kadang Mengalami Penurunan Atau juga mungkin Mengalami Hal-hal yang tidak menyenangkan Nah kalau misalkan Selama ini kita Melaksanakan Menjalankan perintah Allah Dengan sebaik-baiknya Maka kelak Allah juga akan memberikan Pembelaannya Kepada kita semua Apalagi kalau kita lihat Kalimatnya ya Yang dari Yang tadi awal Saya sampaikan Bahwa Allah mengatakan Walayan surun Noglohu Mayansuruhu Ya Kalau lihat dari kata Bahasanya Sudah kelihatan ya Disini Allah Seakan-akan Bersumpah Ya Dan mengatakan Dengan kalimat Dengan kata yang Sangat kuat Dalam bahasa Kan ada namanya Harputauqid Ya Huruf yang menegaskan Kekuatan kata Dari huruf Lam Misalkan La Ya Yang dibaca pendek Layan Surun Na Dan juga Huruf nun Tauqid Di akhir Na itu Itu bagian daripada Penguatan Bahwa Allah Pasti dan pasti Membela Memberikan pembelaan Memberikan dukungan Ya Kalau Setiap orang Pasti ingin mendapatkan Kemenangan Ya Seorang Pasti ingin mendapatkan Keberhasilan Dalam segala usahanya Bahkan setiap negara pun Menginginkan Angkan kemenangan Dalam Kancah kehidupan mereka Sehingga Negaranya menjadi maju Meskipun kadangkala Ketika mereka ingin mendapatkan Kemenangan Dengan berbagai cara Ya Tujuannya sama Menang Tapi caranya yang berbeda-beda Nah disini juga menegaskan Bahwa Ahlul Iman Dalam mencapai kemenangan itu Haruslah Dengan cara-cara yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala Mayansuruh itu Adalah bagian syarat Ya Syarat daripada ketika kita ingin Mendapatkan Kemenangan Dan juga pembelaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya tegasnya adalah Bahwa Ya dengan Kita menjalankan Atau setiap orang Menjalankan syariat Allah Menjalankan Amal-amal yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebaik-baiknya Ya Minimal Adalah Melaksanakan Yang wajib-wajibnya Ya Melaksanakan yang wajib Itulah Yang menjadi sebab Nanti Allah juga akan Memberikan Pembelaan Atau juga kemenangan Yang diinginkan oleh Setiap hamba Apalagi kalau kita Melaksanakan Yang disunahkan Ya Kalau dalam hadis kursi Memang Allah mengatakan Ya Allah berfirman Ya bahwa Hambaku ketika Mendekatkan diri dengan Diwajibkan Aku akan mencintainya Dan kalau hambaku Mendekatkan diri dengan Yang disunahkan Maka aku akan Lebih Mencintai lagi Atau bertambah Kecintaan kepada dia Nah sesungguhnya memang Ya setiap sesuatu itu Pasti ada namanya Timbal balik Timbal balik dari Apa yang kita inginkan Kalau misalkan Kita ingin mendapatkan Pembelaan dari Allah Mendapatkan kemenangan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita juga harus Membela Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan arti Kita jalankan Ya Imtisalu awamirihi Wajtina bunawahihi Melaksanakan perintah-perintahnya Dan menjauhi Larangan-larangan Allah Mudah-mudahan Sedikit yang Saya sampaikan ini Memberikan Pencerahan Kepada semua orang Kepada kita semua Yang mana kita ingin Selalu mendapatkan Kemenangan Pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang intinya adalah bahwa Pembelaan itu Tidak akan turun Kecuali Kepada mereka yang selalu Membela Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya